Manchester United dikabarkan sudah memantapkan diri untuk menjual Anthony Martial seiring arahan dari Eric Ten Hag. Anthony Martial turut bermain dalam kemenangan Manchester United atas Bournemouth pada laga pekan ke-37 Liga Inggris 2022-2023 akhir pekan lalu. Namun, Martial tidak mencetak gol pada laga yang dimenangkan 1-0 Manchester United tersebut. Juventus dihukum pengurangan 10 poin imbas sidang ulang capital gain. Bianconeri tak menutup kemungkinan kembali melakukan banding. Juventus mendapatkan kepastian dijatuhi sanksi pengurangan 10 poin, hanya hitungan menit sebelum laga Liga Italia melawan Empoli, selasa 23 Mei dini hari waktu Indonesia Barat hukuman itu melemparkan mereka keluar empat besar, yang diperburuk dengan kekalahan 1-4. Respons menohok Jose Mourinho soal peluang Asroma lolos ke Liga Champions 2023-2024. Mourinho menilai kalau Gialorossi, julukan Asroma, membutuhkan keajaiban untuk lolos ke kompetisi antar klub paling bergensi di Eropa itu. Kendati begitu, Jose Mourinho membantah, Asroma tidak memiliki target untuk lolos ke Liga Champions 2023-2024. Ex-pelatih Chelsea itu menegaskan kalau dirinya tidak membuat Liga Champions sebagai tujuan Gialorossi. Siapa bilang Liga Champions adalah tujuan Roma? Saya tentu saja tidak, kata Jose Mourinho, dikutip dari Football Italia, selasa 23 Mei. Paolo Maldini akui pendapatan AC Milan kalah dari tim terbawah di Liga Inggris saat berbicara di podcast Muscio Salfagio. Back legenda AC Milan ini dianggap sebagai salah satu faktor keberhasilan Rossoneri meraih Scudetto musim lalu dengan anggaran yang lebih kecil dari saingannya di Serie A. Sebagai direktur, Maldini berhasil membawa pemain yang murah dan berkualitas dan membantu AC Milan menjadi juara Italia memanfaatkan kemampuan individu Theo Hernandez dan Rafael Lau. Tetapi musim ini, Paolo Maldini mendapat sorotan tajam setelah AC Milan kesulitan menembus empat besar di Serie A dan disingkirikan oleh Inter di semifinal Liga Champions.